Intro Halo semuanya, selamat datang di channel STM Media Dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun Buat kalian yang doyan dengan teknologi atau hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif So kalau misalkan kalian tertarik dengan kedua topik tersebut Maka gak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya Biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita Dan kali ini kita akan unboxing sebuah cinema camera lagi Akhirnya gue kedatangan kamera cinema lagi Walaupun disini kamera cinema yang cukup unik ya Karena dia memiliki price point di bawah 50 juta Jadi harganya cukup menarik untuk sebuah cinema camera Tapi ya gue rasa ini patut kalian ketahui juga keberadaan cinema camera ini di Indonesia Walaupun waktu cinema camera yang dulu kita gak pernah unboxing ya Baru ini kita unboxing ya C200 gitu-gitu gak pernah ya Oke langsung aja ini adalah Zcam E2 Tapi maafkan disini ada sticker lalu ditulis punya marketing ya Jadi bukan punya gue Mungkin kerja jadi marketing disana cukup menyenangkan ya Jadi karena mereka punya kamera ini Tapi mereka tidak pake buat produksi juga ya sebenernya Dan ya ini adalah Zcam E2 Sebenernya ini adalah cinema camera yang sangat menarik menurut gue Di luar memiliki exposure yang cukup besar Cuma sayangnya di Indonesia Beberapa calon usernya tuh masih mempertanyakan keberadaan kamera ini Mungkin masuk Indonesia atau enggak Atau ya after salesnya bagus atau enggak Nah disini gue ingin memberitahu juga Kalau dia sudah resmi masuk Indonesia melalui PT.DNK Pratama Dan PT.DNK Pratama memang mendistribusikan banyak produk-produk Gear-gear produksi juga So gue cukup trust sama mereka Dan ini dia Zcam E2 Mungkin kalian bingung ya Kenapa kamera seperti ini bisa dibilang kamera cinema gitu Sebenernya itu karena ekosistem yang di build di kamera ini Memang punya tujuan untuk film making Untuk cinema Nanti kalian akan paham setelah kita unboxing isinya Apa maksud gue Tapi disini kita akan impression dulu ke packagingnya Oke Packagingnya sebenernya gue enggak tahu Di layar gue ngeliat cukup menarik Kayak kontrasnya bagus Warnanya kuat Padahal disini ini adalah barang marketing ya Jadi kurang terawat No offense to orang marketing Tapi memang maksudnya ini barang sampel gitu kan Ada sticker disini Gue enggak tahu ini sticker Tulisannya sih DNK Branding Tapi gue enggak tahu ya itu produk apa Lalu kita lihat disisi bawahnya Disini ada beberapa fitur yang ditonjolkan Pertama dia bisa 4K at 120 fps 10 bit color Gue pengen cobain 4K 120 Karena selama ini kita kalau bikin slow motion Di full HD Itu selalu ada gap quality dari video utama kita Karena video utama kita adalah 4K So gue pengen banget nyobain 4K di 120 fps Gue rasa itu akan sangat menarik Lalu dia menggunakan dual native ISO sensor Sensor yang micro 4 third Gue enggak tahu dual native nya ini ditaruh di angka ISO berapa Tapi ini akan menarik Dan membuatnya cukup kuat terhadap kondisi-kondisi low light Dan itu juga yang terjadi pada beberapa kameranya Lumix gitu kan Jadi kurang lebih hampir identik Lalu dia menggunakan 13 stops dynamic range Ini mungkin terdengar Apa ya B aja Karena kemarin si A7S Mark III Itu sampai di atas 15 stop dynamic range Cuman kalian perlu ketahui juga Kalau banyak yang komplain juga soal kamera A7S III kemarin Dimana dynamic range yang usable yang bisa dipakai Itu di angka 13 stops Cuman di marketingnya kamera ini mampu Sampai di atas 15 stops Cuman yang kepake adalah 13 stops Jadi ini cukup tinggi sebenernya 13 stops dynamic range Untuk video itu cukup tinggi Apalagi didukung dengan format yang cinematic gitu Nanti kita akan bahas lagi soal format-formatnya ya Lalu dia menggunakan iOS app For control and live preview Jadi bisa connect ke device iDevice Kayak iPhone Cuman gue gak tau ya iOS itu kan iPhone Tapi disini tidak ada iPhone Gue harap dia nanti bisa pake iPad ya Lalu dia ada gigabit ethernet For control and live streaming Dan multicam synchronization Cuman multicam ini Dia requires Zcam E2 sync cable ya Not included Lalu ini juga software running on PC gitu kan Ada beberapa catatan Tapi ini cukup menarik Karena ekosistemnya memang Seperti kamera cinema Berbeda dengan kamera-kamera mirrorless Nanti kalian akan paham setelah kita buka Jadi langsung aja kita buka Nah logonya sih gue suka ya Cuman disini ada ayam Dan ya kita akan bukanya dari mana nih Oh ini diangkat Gue udah lama banget Sebenernya pengen nyobain kamera ini Dan baru dapet kesempatan Nah ini dia Beberapa kertas-kertas Yang juga sudah kondisinya tidak seperti baru Barangnya juga gue gak expect mulus Atau gimana ya Karena ini barang sampel Barang orang marketing Ini dia Simple sekali sebenernya ya Kecil sekali Mungkin ini kalau Kalian kayak red camera Ini kayak semacam brain only gitu ya Kalau dari ukuran Tapi enggak Ini bukan brain only Karena kalau brain only itu Sebenernya dia cuma sensor Dan beberapa processingnya aja Disini Dia dalam ukuran yang kecil ini Sekarang kayaknya gue kurang cahaya sedikit Dari atas Bener banget Ini aja Nah Sedangkan dia di ukuran sekecil ini I.O nya itu udah sangat komplit I.O yang gue maksud adalah Input output Untuk protokol dan portnya Itu udah sangat komplit Nanti kita akan bahas Tapi kalian Liat dulu aja ini First impressionnya ya Kamera cinema Lalu disini Ada apa Oke Disini kita dapet Kabel Beberapa kabel ya Ini kayak adapter buat kameranya Disini ada converter ya Atau apa nih Iya Ada converter Oh converter D-tab Buat yang belum tau D-tab ini sering banget dipake Kalau kalian Di ranah profesional Dan pake baterai-baterai V-mount ya Buat rigging-rigging nih Ini adalah penggunaan kabel yang cukup universal ya D-tab Tapi Gue juga bukan penggunanya Tidak ada sama sekali penggunaan kabel d-tab di studio ST So Maafin aja kalau gue masih kaku Gue juga gak tau ini apa Kayaknya power pinnya Jadi kita bisa running dari Baterai Apa namanya V-mount Walaupun dia sebenernya mendukung NPF juga ada disini Tapi gak apa-apa Dan ini ada kabel-kabel lagi yang Colokannya kurang universal ya Gue kurang tau Dan disini kita dapet antena Antena ini Sebenernya jadi hal yang menarik juga Di kamera ini Karena sebenernya gini Kamera ini punya user interface Cuma seukuran ini doang Layar kecil mini Kayak action cam Padahal kameranya sih Cukup gede Untuk hitungan sebuah kamera Tapi untuk kamera cinema memang cukup kecil gitu Makanya dia punya layar kecil Dan Kita akan sangat memanfaatkan kabel wifi ini Untuk pengendalian kontrolnya Serta preview videonya Dari iDevice Secara wireless Atau device lah pokoknya Mungkin Gue gak tau ya Gue harap sih bisa di iPad ya Tapi kalo butuh iPhone Dan Word Doom Begitu kan Tapi ya Entahlah kita coba nanti Dan oke Kita Bahas kameranya aja Daripada gue ngoceh-ngoceh yang tidak jelas Kenapa dia Dikategorikan sebagai Sebuah kamera cinema Pertama adalah spesifikasi Spesifikasinya udah mantep banget Sebenernya dia Bukan Yang high resolution juga ya Dia masih menggunakan resolusi 4K Setau gue Tapi dia punya spesifikasi video yang sangat tinggi Dan dia punya Use case Apa ya Ecosystem yang di build Memang untuk filmmaking Kalian bisa liat nih ya Dari bentuk aja dia udah kayak kamera cinema Udah kayak red Ini gue harusnya agak tinggi Tadi jauh banget Lalu disini ada beberapa tombol Tombol power F1 F2 F3 Dan karena data ratenya cukup tinggi Dia sudah menggunakan Memory C-Fest Ini kayak si C-200 sih Setau gue C-Fest Jadi ini untuk hitungan kamera kecil Ini adalah memory yang sangat besar Gitu ya Ya kalo gak keliatan Nah gue juga gak ada C-Festnya Jadi gue akan request untuk pinjem juga Sama DNK Biar kita bisa full review Tapi ya itu aja Sekedar kalian tau Lalu kalian bisa liat disini ada beberapa munting juga Di sebelah kanannya Jadi tujuannya adalah untuk Fleksibilitas kalo kalian rigging Atau kalo kalian mau pasang handle Kayak gini Jadi kamera video gitu kan Lalu sebelah kirinya juga ada Bisa pasang berbagai aksesoris Jadi ya itu dia justru Poin utamanya Dia bisa di rigging Bisa pasang aksesoris sebanyak mungkin Di atas juga ada Untuk ulir tripod juga ya Walaupun kita gak mungkin masangnya terbalik Ya mungkin-mungkin aja sebenernya Cuman maksud gue Tujuannya bukan itu Dia bisa buat handle atas Kalo kalian tau kan kamera cinema Sering pake handle atas juga Nah itu bisa dipake disini Disini juga ada beberapa pengaturan Cuman kayaknya sih memang lebih enak Pengaturannya kalo dikonekin via wireless ya Itu jadi Nilai plus dibandingkan Kamera-kamera cinema yang gue tau Lalu ini ada headphone jack Ada microphone input Lalu kalian bisa liat di belakang nih Dia punya I.O. yang gokil juga sih Gue gak tau ya Ini apa Ini bentuknya kayak Kabel VGA PC Tapi tulisannya COM Gue gak tau disini digunakan untuk apa Dan gue gak mau sotoy Tapi kita punya output HDMI juga disini Dan HDMI-nya ini juga mendukung Format yang cukup baik Format RAW ProRes ProRes RAW 12-bit 12-bit Melalui full-size HDMI ini Dan itu Menarik karena gue akhirnya Pengen banget cobain ProRes ProRes RAW Karena kita juga punya Atomos Ninja 5 V Disana Dan ya gue tertarik Untuk menggunakannya Lalu disini ada XLR Gue gak tau ya Ini mini apa micro ya Kayaknya ini micro XLR Buat audio yang lebih advanced juga Lalu ini ada I.O. doang Tulisannya Gue juga gak tau Dan ini power Power ini kabelnya yang tadi ya Yang kita tadi buka disitu ada Lalu ada USB Type-C juga Gue gak tau fungsinya apa Mungkin bisa langsung connect ke PC Atau semacamnya Karena dia juga punya kabel Oh ini buat synchronize ya Ini kabel RJ45 ya Untuk synchronize Kayaknya Nah mungkin Biar gak kentang Kita langsung cicipin aja Dimana Kita pasangin baterai NPF Dan juga lensanya Lumix Mungkin Boleh diambil Oke kita udah ada baterai NPF Tapi ini NPF-NPFan ya Sebenernya gak bermerek Bukan Sony Original juga Sebenernya orientasinya jadi lucu ya Orientasinya menarik nih Kalau gak di rigging gitu Tapi kita cobain dulu aja Kita akan nyalain Gue kasih liat layarnya ke atas mungkin ya Oke Dia menyala Memperlihatkan beberapa option disitu Dimana pada layar sekecil ini Ini memang cukup berat Untuk digunakan ya Dan kita akan pasang juga Gue udah siapin ada lensa disini Lensa fix ya Lumix yang biasa gue pake 25mm f1.7 Yang dulu sering banget kita pake Tapi sekarang udah jarang ya Kecuali buat B-roll And that's it Ada gambar disitu Kalian bisa liat ya Kalian bisa liat ya Tuh ada Kayak Kotak fokus Tapi gue gak tau dia mendukung autofocus Atau gak kita coba ke menu Ya menunya lumayan sih Untuk hitungan layar kecil Dia membuat layoutnya Cukup usable Menurut gue Ini ada pengaturan fokus Tidak dia tidak touchscreen Kita aturan lewat mana Fokus Focus mode MF manual focus Kita coba Dia ada AF Oke Apakah dia autofocus? Tidak sepertinya Mungkin autofocusnya perlu di trigger Bentar ya guys Maafin kalo Salah-salah Cuma berarti kan Ada sistem Autofocus ya Disini Gue gak ngerti Lensa apa yang bisa dia gunakan Untuk autofocus Kalo bukan lensanya Lumix So mungkin ada beberapa hal Yang harus gue pelajari dulu Disini Tapi ya Ini kamera yang menarik So far Nanti kita ada reviewnya ya Tenang aja Jadi gak kentang di video ini doang Dan Ya pokoknya Bakal ada reviewnya Harusnya dia bisa menghasilkan Kualitas Layaknya cinema Di form factor sekecil ini So Kapabilitas mountingnya lah Yang jadi Concern Menurut gue Ibaratnya Kalian bisa menggunakan ini Kayak action cam Tapi kualitasnya cinema Mungkin taruh di dashboard mobil Mau bikin adegan Tabrak-tabrakan Mobil teguling gitu kan Yang sampe Wah ancur yang tidak mungkin Dilakukan kamera Ari Alexa Gitu Mungkin dengan kamera ini Bisa Ya gue gak tau sih Tapi ya yang gue bayangin Kayak gitu Tapi Yang jelas ini kamera yang menarik Dan gue tertarik banget Untuk mereviewnya Sebenernya kalo dari sini Tampangnya keren loh Keren banget sumpah Tuh Diliat dari depan tuh kayak Lo direkam ini Rasanya epic banget gak sih Seru banget gitu Kayak Oke Mungkin gue aja yang udik ya Tapi Ini kamera yang menarik Dan Tungguin reviewnya Dan Itu aja Buat video kali ini Kayak biasa Kalo misalkan ada koreksi Saran atau pertanyaan Gak perlu ragu Taruh aja semuanya Di kolom komentar Dan kayak biasa juga Jangan lupa buat Like videonya kalo kalian suka Share ke temen-temen kalian Yang mungkin tertarik Dan pastinya subscribe Ke channel STMD Untuk mensupport kami terus Memberi konten yang lebih berkualitas Dan bermanfaat Di masa mendatang Itu aja Gue Erwin di belakang kamera Adaska Dan jangan lupa Untuk bikin film Untuk berkarya Gue tuh hina banget Ngomong Untuk bikin film sebenernya Karena gue tidak pernah bikin Kalian